Dalam satu pekan terakhir, delapan orang pengedar narkoba ini berhasil dibekuk jajaran di Tres Narkoba Podakalsel. Para tersangka diamankan beserta barang bukti satu paket sabu seberat satu kilogram yang disembunyikan di sebuah bengkel di kawasan Banuanyar Banjermasin. Diduga barang haram ini didapat dari luar negeri dan masuk melalui jalur Sumatera. Enam tersangka diantaranya dibekuk di beberapa TKP terdeteksi berasal dari jaringan lembaga pemasyarakatan. Dari jaringan lapas ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti sabu dengan berat 184,34 gram. Pas itu yang jaringan di lapas ini kemungkinan ada tiga jaringan, ada tiga jaringan karena itu ada empat LP di situ, yang dua LP itu ada jaringan tersendiri, kemudian yang dua lagi ada masing-masing ada jaringannya, kemudian yang ditangani sub di dua yang dengan BB satu kilogram itu ada jaringan tersendiri. Hingga saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka untuk memburu bandar narkoba lainnya. Dari Banjarmasin, Randi Naka, BaniwaTV.com melaporkan.